Ia pemirsa warga Kelurahan Teho Kejamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah. Diduga disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT. Oskar Mas. Warga Kelurahan dari pihak perusahaan belum ada kejelasan untuk ganti rugi. Warga Kelurahan Teho Kejamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah mereka. Hal ini disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT. Oskar Mas. Namun perusahaan tersebut tetap melanjutkan pembangunan showroom dengan alasan telah memiliki UKL-UPL yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta persetujuan dari warga. Seno, salah satu warga yang terdampak mengatakan, setidaknya sebanyak 4 rumah mengalami retak pada bagian dinding bangunan. Hal ini juga telah dilaporkan pada instansi terkait pada pemerintah Kota Jambi. Pihak perusahaan dan dinas terkait juga telah turun untuk mengecek langsung bangunan warga yang mengalami kerusakan dan akan melakukan ganti rugi. Namun dari pihak perusahaan, hampir 3 bulan belum ada kejelasan. Bulan 8 tahun 2023, sampai saat ini ada pembangunan udang. Udang itu katanya untuk alat berat sumitomo. Jadi, dampaknya keluarga ada keretakan di rumah. Sampai saat ini ada negosiasi apa gitu kan, tapi belum menemukan jalan. Diterangnya belum ada. Iya, diterangnya belum ada. Sampai saat ini, sampai 2024 saat ini, ini masih nunggu-nunggu, belum ada. Jadi selama ini belum ada, sampai semenjak negosiasi, sekarang belum ada datang-datang. Iya, datang, cuman, tidak ini, tidak terselesaikan. Kalau pertemuan sudah berapa kali mungkin bang? Pertemuan ada sekitar dua kali, tiga kali ada. Pembahasan awalnya apa bang kata? Pembahasan awalnya ya, di pembangunan, ada pembangunan gitu kan. Cuman ya, di data lah kan. Cuman ya ada perusahaan-perusahaan gitu, dicatat. Cuman nggak ada ini, belum ada, saya bisa hitung saat ini. Berapa rumah dari sini? Empat. Empat rumahnya? Empat, empat rumah. Dari pihak rumah kita retak nih, pembangunan apa nih bang? Pembangunannya? Pancang atau apa? Paku bumi. Paku bumi, itu getarannya terasa sampai sini kan. Lagian kita juga anak kecil kan. Sudah tuh, yang kedua dia tahap pengerasan pakai fibro, gerbat vibrator. Oh iya. Itu getarannya juga terasa. Sementara itu, Sendo juga menyebutkan bahwa dari awal pembangunan sebenarnya perusahaan tidak meminta persetujuan warga sekitar untuk melakukan aktivitas tersebut. Bahkan warga selain mengalami kerugian secara material, pihaknya juga merasa terganggu dengan kebisingan pengerjaan pembangunan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.